Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di pembelajaran bahasa inggris untuk kelas 5 SD IT Bunaya Bagaimana kabarnya? Saya harap kalian baik-baik saja dan selalu jaga kesehatan Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang hari Tapi sebelum kita selanjutkan pelajaran kita, mari kita berdoa Start Let's remember our lessons last week Last week we have learned about this There are 7 days in a week These are Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday Mari kita mengingat kembali pembelajaran pada minggu kemarin Kita belajar tentang 7 hari dalam 1 minggu Ada hari minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu Masih ingatkan cara pengucapan untuk bahasa inggrisnya hari Semoga masih ingat ya dan Bu Indri harap masih selalu diingat Ada beberapa hal yang harus kalian ketahui tentang hari Yaitu ada week, weekdays, weekend, today, tomorrow, yesterday, before, after Semisal seperti ini Today is Thursday Tomorrow is Friday Yesterday is Wednesday Artinya hari ini adalah hari Kamis Besok hari Jumat Kemarin Jadi kalau nanti ada pertanyaan tentang hari Hari ini atau besok atau kemarin atau sebelum hari ini atau sesudah hari ini Tidak perlu bingung ya, tidak usah bingung Karena kita sudah tahu artinya Tinggal kita cari tahu Seumbama hari ini hari Kamis Sebelum hari Kamis berarti hari apa? Kita cari Kita kan sudah hafal urutannya Nah tinggal dijawab Nanti setelah ini kita akan latihan tentang melengkapi dialog ya Diperhatikan Nah sekarang kita akan mempelajari tentang melengkapi dialog Now let's open English book page 29 Sekarang buka buku bahasa inggrisnya halaman 29 Yaitu tentang melengkapi dialog buku inri ini Mencontohkan nomor 2 Ada yang bertanya dan nanti ada yang menjawab Untuk yang bertanya yaitu ada lagi-lagi Pertanyaannya seperti ini What is the day before Monday? Artinya Hari apa sebelum Senin Hari apa sebelum Senin Bisa kita pahami ya Berarti Yang laki-laki ini bertanya Hari sebelum Senin itu apa? Kemudian yang perempuan menjawab Today is Sunday Hari Minggu Hari itu yaitu hari Minggu Jadi sudah paham ya Cara melengkapi dialog Yang menanyakan tentang hari Baik itu sebelum Sesudah Atau besok Atau kemarin Paham bukan? And for your assignment Please work on your English book Page 29 to 30 Untuk tugas Yaitu kerjakan halaman 29 sampai 30 Melengkapi dialog dari nomor 3 sampai nomor 10 Dikumpulkan dalam bentuk foto ke Bu Indri Selamat mengerjakan Have a nice try Semoga sukses Semangat Alhamdulillah We have finished our lessons But Before we finish our lessons Let's pray together Start Alhamdulillah Alhamdulillah Pembelajaran kita sudah selesai Jangan lupa Dikerjakan tugasnya dengan baik Selalu belajar dengan baik Selalu Beribadah ya Jangan lupa See you next week Bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa